Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat Dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT Tuhan yang Maha Esa Amin Di banyak negara, alih fungsi gedung sering dilakukan Yang awalnya gedung perkantoran Berubah menjadi pertokohan Hotel atau apartemen Bahkan ada yang menjadi rumah ibadah Di negeri kita Indonesia khususnya di Jakarta Ada salah satu gedung bersejarah Peninggalan jaman kolonial Belanda Yang asal mulanya gedung perkantoran Kini telah berubah fungsi menjadi rumah ibadah Anda penasaran? Ingin tahu gedung apakah itu? Berikut jawabannya Halo masih bersama saya Asmara yang ada ciptonya Gedung yang kental dengan ciri khas bangunan Eropa ini Adalah Masjid Cudmutia namanya Unik, tanpa menara dan kubah Letaknya di Jalan Cudmutia nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat Gedung ini merupakan salah satu bangunan bersejarah Peninggalan jaman penjajahan kolonial Belanda Nah, bisa dipastikan Bangunan ini sudah cukup tua Bisa jadi telah berusia ratusan tahun Sebelum beralih fungsi menjadi masjid Dulu, gedung ini adalah kantor biru arsitek Sekaligus pengembang Envy Namlos Venoscap Yah, kalau orang sekarang bilang Persiruan terbatas Boplo Peter Adrian Jacobus Mojen Tahun 1879 hingga 1955 Beliau adalah yang membangun wilayah gondang dia Jakarta Nama Boplo sendiri Masih tersisa dalam ingatan Sebagai nama pasar Boplo Di sebelah barat stasiun kereta api gondang dia Dan gadu-gadu Boplo di pojoknya Kalau kita dengar dari namanya Mungkin saja masih ada kaitannya Hahaha Perlu diketahui Sebagai tambahan informasi buat Anda Bahwa gedung tua yang antik ini Telah mengalami beberapa kali Perubahan fungsi sebagai kantor instansi Di antaranya pernah menjadi kantor pos Kantor jawatan kereta api Belanda Dan kantor kompetai angkatan laut Jepang Era tahun 1942 hingga tahun 1945 Setelah negeri kita merdeka Gedung ini sempat juga dipungsikan sebagai kantor urusan perumahan Hingga kantor urusan agama Kurun waktu Tahun 1964 Hingga tahun 1970 Pada awalnya Masjid ini bernama Yayasan Masjid Al-Jihad Yang diperakarsai oleh eksponen 66 Seperti Akbar Tanjung dan Pahmi Idris Pada kurun waktu orde lama Gedung ini juga pernah dijadikan gedung sektariat MPRS Yang diketuai oleh Bapak Jendral Abdul Haris Nasution Berkat inisiasi dari Bapak Ali Sadikin Gemunur DKI Jakarta tahun 1966 hingga 1977 Maka diresmikanlah Gedung Tuanan Bersejarah ini menjadi masjid provinsi Lewat surat keputusan nomor 5148 Garing 1987 Tanggal 18 Agustus 1987 Dan seiring dengan perjalanan waktu Masjid ini pun diberi nama Masjid Cud Mutia Mungkin karena memang lokasinya persis Diapit oleh Jalan Cud Mutia Menteng, Jakarta Pusat Letaknya yang strategis Membuat masjid ini tidak pernah sepi dari pengunjung Apalagi Karena dekat dengan perkantoran Dan hanya beberapa puluh meter saja Dari stasiun kereta api gondang dia Uniknya lagi Bangunan utama masjid ini Juga tidak simetris dengan arah kiblat Kiblatnya miring 15 derajat Dari dinding bangunan Oleh karena awalnya Bangunan ini adalah Gedung perkantoran Maka jangan heran Bila masjid ini tidak mempunyai kubah Apalagi menara Seperti layaknya masjid pada umumnya Masjid Cud Mutia ini Merupakan salah satu bangunan kuno Yang masih lestari Meski bangunan ini sudah berdiri Sedat jaman penjajahan Belanda Suasana nyaman Dan serasa kembali ke masa lalu Masih diperoleh para pengunjung Yang datang untuk beribadah Tidak hanya sebagai masjid Gedung ini pun dijadikan sebagai gedung cagar budaya Sebagai saksi sejarah Perjalanan panjang Negeri kita tercinta Bila cukup lama Berdiam diri di dalam masjid ini Dapat membuat angan Dan perasaan kita larut Serta hanyut ke masa silap Bisa dibilang Masjid Cud Mutia ini Adalah salah satu masjid terunik Yang pernah ada di Indonesia Khususnya di kota Jakarta Dengan bangunan kunonan antik Kita masih lestari Hingga saat ini Demikian Sekilas Asal usul Masjid Cud Mutia Semoga bermanfaat Terima kasih telah bergabung bersama kami Sampai jumpa Pada video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!